Kami pertama dulu mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Memfasilitasi kami, ini kan kegiatan non-budget terlihat Dan perintahnya juga Yang pertama, yang kedua Tujuannya jelas menyampaikan konten undang-undang Rancangan undang-undang pemasyarakatnya kepada masyarakat Untuk dipahami secara jernih Karena apa yang berkembang selama ini di media Tidak seperti itu sesungguhnya Beberapa hal tadi sudah dibahas Yang kedua, dari pertemuan ini kita akan sampaikan di pusat Bahwa telah dipahami Walaupun tidak kumpulnya pemahamannya Bahwa undang-undang ini memang perlu untuk direvisi Memang perlu Karena permasalahan-permasalahan yang terus terjadi Salah satunya adalah kelebihan kapasitas Masukan tadi semua kita catat dan direkam secara digital oleh pihak kami Dan oleh pihak DPRD ya Pak Meningin Kita akan sampaikan semuanya ke pimpinan pusat Pimpinannya yang pertama adalah Bahwa masyarakat telah memahami situasinya Narapidana itu harus diberikan hak-hak dasarnya Dan dibikin juga dengan hak-hak khusus Yang akan mereka peroleh dari ditetapkannya undang-undang ini Hak-hak dasar itu kan tidak perlu persyaratan Misalnya makan, minum Tidak perlu persyaratan itu, itu hak dasar Nah itu kita akan berikan Dan itu diatur dalam undang-undang ini Oke Poin-poin lainnya Pak Seperti tadi yang didiskusikan tadi Ada beberapa perdebatan gitu Yang diperdebatkan tadi kan hanya di rekreasional ya Mungkin pemahamannya terlalu dibatasi Nah pemahaman yang dimaksud rekreasional disini adalah Kembali ke makna dasarnya, refresh Dengan melakukan refresh kan tidak mau pergi ke mal atau pergi kemana gitu Dan itu sudah kita lakukan setiap saat Bahkan sebelum rancangan undang-undang ini dibuat Dalam bentuk nonton film, tablik, olahraga, kesenian, berkesenian mereka di dalam Termasuk berkomunikasi dengan Termasuk berkomunikasi Komunikasi itulah hak dasar Hak dasar itu diberikan oleh yang maha kuasa Dan hanya bisa diambil Atau dibatasi dengan undang-undang Dan keputusan pengadilan Pak, hubungan antara revisi undang-undang ini dengan kapasitas lapas yang sudah overload itu seperti apa? Solusinya apa Pak? Hubungannya Solusinya Solusi dari overkapasitas itu adalah Kalau kita lihat secara keseluruhan ya mestinya ada pidana alternatif Tidak seluruhnya pidana kurungan Sekarang yang ada ini kan pidana kurungan saja Nah pidana-pidana alternatif itu Silahkan anda baca lagi pada RUU Kitab Undang-Undang Hukum Ajaran Masih RUU juga kan belum diundangkan juga itu KUHP itu Nah ini semua rencetannya ke atas Hanya kemudian berkembang situasi bahwa seolah-olah itu akan menyenangkan Atau menguntungkan pihak-pihak tertentu Kalau saya menjawab secara filosofi Ya memang yang akan diuntungkan itu ya masyarakat Kalau pertanyaannya ada yang akan diuntungkan dari undang-undang itu Ya pasti ada Justru kita membuat itu Untuk membuktikan pada dunia bahwa kita bisa membuat undang-undang sendiri Tidak hanya mewarisi undang-undang kolonial Yang hanya ditampal sulam dengan PP dan seterusnya Untuk-untuk di bawah itu Pak mungkin yang berbeda di media kan dengan poin-poin Apa namanya rencana? Ada ruang yang cukup untuk pidana alternatif Maka saya sangat optimis Overkapasitas di lembaga permasyarakatan itu akan tertangani Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih